Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Wala haula walaku wata illa billah. Ibu sekalian, mau setiap tetes air yang diminum oleh anak kita, setiap makan yang ditelan oleh anak-anak kita, menjadi darah daging yang membuat anak kita sehat, anak kita kuat, anak kita cerdas, anak kita menjadi anak yang sukses, ternyata semua itu bisa kuncinya adalah ibunya. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan pada saat Salman Al-Farisi membaca kitab Taurat. Awalnya Salman merasa kagum dengan Taurat dan hebatnya orang Yahudi. Kenapa kok orang Yahudi bisa pintar-pintar, bisa hebat-hebat. Ternyata dalam kitab Taurat disebutkan mereka biasa setelah makan itu mereka berwudu. Nah, begitu disampaikan kepada Rasulullah SAW langsung Rasulullah mengomentari justru umat Nabi Muhammad bisa lebih hebat dari orang Yahudi. Umat Nabi Muhammad bisa lebih cerdas dari orang-orang Yahudi. Bisa lebih kuat, bisa lebih tangguh, bisa lebih sukses. Yaitu apa? Rasulullah SAW bersabda Barakatut To'am Keberkahan makanan yang dimakan oleh seseorang itu disebabkan Al-Wudu'q Kebelahu Wudu'q sebelumnya atau Al-Wudu'q Ba'dahu Wudu'q setelahnya. Nah, dari sini kita sebagai seorang ibu yang bisa mempersiapkan anak-anak kita 50 tahun kemudian 100 tahun kemudian generasi ini akan menjadi generasi yang hebat. Peradaban yang kuat, yang tangguh. Kenapa? Karena hari ini kita sebagai seorang ibu sudah mempersiapkan semua itu dengan cara yang mudah yaitu ayo kita biasakan sebelum masak dalam kondisi sudah bersuci dalam kondisi kita wudu'q dulu bukan wudu'q untuk sholat enggak wudu'q untuk masak agar ketika kita berwudu'q sebelum masak ada keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apa yang kita masak bukan Allah melihat kuantitasnya melihat mahalnya tapi karena wudu'q kita wudu'q karena kita bersuci wudu'q untuk meraih cintanya Allah maka Rasulullah s.w.t memberikan jaminan Rasulullah tidak PHP Rasulullah yang memberikan jaminan bahwa Barokatut Ta'am keberkahan makanan ini karena apa karena kita seorang ibu yang memulainya dengan berwudu'q berwudu'q sebelum masak kalau batal berwudu'q lagi setelah kita masak dengan wudu'q ini kun faya kun sesuatu yang mustahil menjadi sebuah keajaiban anak kita setelah makan apa yang kita masak setelah minum apa yang kita suguhkan ternyata menjadi darah daging yang darah daging ini akan menyebabkan dia menjadi pemuda-pemuda yang tengguh pemuda-pemuda yang kuat pemuda-pemuda yang solih dan solihah pemuda-pemuda yang siap membawa peradaban membawa kemuliaan membawa keagungan Islam siapa lagi yang bisa melakukan semua ini kecuali dimulai dari diri kita kita lah sebagai seorang ibu yang diamanahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jaga anakmu rawat anakmu dan besarkan anakmu dengan keberkahan yang kamu jemput melalui wudu' wudu' kalian sukailah wudu' karena Allah sangat suka dengan orang yang berwudu' wallahu'alam bisawab akhirul kalam salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati